Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada oke sebelum kita lanjut ke permasalahannya ini lanjut yang kemarin kemarin untuk tanganan bagian atas ini yang bikin ngebul sekarang udah sembuh lalu lanjut ke kampas ganda atau trouble yang bagian slip ya oke langsung saja ke inti permasalahan enggak perlu pas apa sih silahkan untuk yang belum subscribe untuk subscribe like dan share nya saya sering upload tapi bak gak ada yang leken saya kurangnya nih silahkan like terlebih dahulu oke oke di sini permasalahan sebentar saya fokus ke kamera dulu ke mesinnya oke di sini lonceng sudah tidak original ya original itu tidak papa ya yang penting masih bagus ya enggak papa oke oke di sini lonceng satu sudah tidak original nah permasalahannya apa di sini kamas ganda sudah agak sedikit celah ya sedikit tapi ini masih tergolong bagus ya dan ini sudah tidak original juga merknya sudah Fukuyama dan ini tipe yang kayaknya yang kampas ganda paling keras atau berbahan dengan keramik ya kayaknya bahan keramik ini tehatannya hitam ya oke dan di sini untuk kampas ganda kayaknya masih oke kita nanti buka ya analisa dan yang bikin saya heran ini pemasangan kampas kopling kok seperti ini ya tuh pemasangan kampas kopling ini kok seperti ini saya baru menjumpai ini permasalahan seperti ini pemasang kampas kopling itu seperti ini seharusnya itu di sini semua bro ya Nah di sini semua enggak ada yang di sini ya oke tuh ini kayaknya yang bikin bikin slip ya setahu saya ini bikin slip karena kita nya jadi berkurang seharusnya kan di sini semua ya oke di sini emang longgar bro tuh memang longgar Hai emang gigi tapi kan eh gigitannya kurang maksimal ya seharusnya kan di sini oke aku harap seperti itu untuk permasalahannya ini masakan mas kupingnya salah nanti kita akan cek apa kampas koplingnya masih tebel apa enggak kayaknya masih tebel soalnya masih renggang ya tuh kayak masih tebel untuk gigi centric nya masih oke enggak bunyi nangis ya kalau temen-temen semua motor punya motor tipe seperti ini entah Grand Supra atau yang lainnya kalau bunyi ngai 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 atau nangis gitu ya biasanya terletak permasalahan pada di sini terletak masalahnya ada di sini ya biasanya karena ini sudah terjadi haus terus berhantaman dengan beribu-ribu putarannya dengan putarannya paling kencang ya jadinya menimbulkan suara ya jadi suara denging ngong 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 gitu Oke kita akan buka ya next aja untuk pembukaan gunakan kunci yang bagus ya atau impact ya jangan asal tetotok ini bautnya kayaknya masih oke kayaknya belum saya buka jadi belum atau ya Oke kita akan buka seperti apa ya Oke segi down teman subscriber dimanapun anda berada ya ini sudah saya copot untuk bautnya di sini baut pernah melakukan tipe battle ya tapi beternya ini dengan enggak terlalu parah-parah terlalu parah banget ya nih mungkin masih punya perasaan biasanya saya menjumpai bot seperti ini Wah udah hancur lebur biasanya oke oke kita analisa kembali di sini pola pasang ringnya salah ya Oke di sini saya akan ambil ringnya kok engel ya ini ring out seal ya ring out seal seharusnya berada di sini bro di sini seharusnya ringnya itu dua di sini bro dan ring ini ini nempelnya hasilnya di sini di sini ringnya dua di sini dan sini enggak ada ringnya tapi ringnya bukan seperti ini nih yang out seal out seal ini dan ini nah disini ringnya harusnya di sini bro nah ring ring kedua ini harusnya di sini tapi kenapa enggak kenapa yang satu di sini kan eh terus untuk kering mataharinya udah habis tuh ring mataharinya sudah habis kemungkinan pernah dibola beli buka ya Oke untuk pemasangan ring sekali lagi ini ring dua di sini ya dan tulisan out seal ini di bagian luar jangan di bagian dalam out itu kan keluar ya out enggak 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 ada out kedalam ya out itu keluar seperti sepak bola itu kan out keluar ya ini sekali lagi di sini ringnya dua ini semua enggak ada yang di sini sini oke sini ada di sini ada ringnya tapi bukan ring seperti ini ring biasa ya oke dan silahkan di sini teman-teman jangan melakukan pembersihan ini residu durasi kotoran dari kampas kopling ganda dan kamas kopling manualnya ini ini rontok hanya masuk sini nih ngumpul di sini ya silahkan di bersihkan semaksimal mungkin Oke kita akan buka untuk kampas ganda dan koplingnya duh macet ntar ini makul remnya Oke kita akan buka untuk kampas gandanya teng-teng Oke ya ini kampas gandanya selen malahan ya Gn5 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 ya betul tapi ini masih bagus ini udah lama ya dan disini kelihatan hausnya tidak stabil nih yang menyebabkan eh kampas ganda ya itu motor itu ngayun ya eh di sini masih tebal banget dan sini udah tipis sini juga masih tebal di sini tipis ya di sini juga masih tebal banget tapi di sini tipis berarti ini kan mapanya kurang ya kurang presisi berarti ya Oke untuk loncengnya masih oke enggak ada spasi enggak bikin bunyi tapi di sini ini udah haus parah nah terutama ini ya udah di sini eh kamas gandanya abis ditambah di sini haus wah jadinya motornya pol polan ngayu nih ini motoran tenaga nih lemot banget Oke oke ya paham ya untuk yang bikin slip ini satu ya ini udah haus parah nah saya lap dulu lap 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 hai hai oke bisa sudah saya lap ya tuh kelihatan banget dalam banget bro tuh Aduh padahal ini baru ya merknya ahm ahm itu ahm kayaknya orinya ahm kayaknya orinya ini tapi ini baru ya tapi udah haus tuh dalam tangan banget dan kamas gandanya habis juga Oke nanti kita akan bersihkan lalu kita ganjel ya ganjel aja ini masih kuat agak lama soalnya masih lumayan ya kita akan akali nanti dan bagaimana untuk tutorial ganjel kampas ganda udah ada tutorialnya ya silahkan cek aja di channel saya terus untuk kampas skupling manualnya kita akan buka oke di sini ada ringnya jangan sampai ketinggalan sini ada ringnya oke dan disini tadi kan pembola pemasangannya salah ya seharusnya seperti ini Bro seharusnya seperti ini semua Nah seharusnya seperti ini enggak boleh yang satunya disini nah tadinya kan seperti ini nah seharusnya kita akan buka untuk kampas skuplingnya apakah disini masih oke belum haus ya masih oke untuk kampas skuplingnya masih tebal juga untuk kampas skupling masih tebal lumayan untuk pemasangan plat satunya tajamnya tajamnya di bawah Oke terus ini masih oke juga nanti kita cuci ini tajamnya balik tadi di bawah ini malah di luar tajamnya balik terus ini lanjut ini tajamnya di luar lagi lanjut dan habis disini disini sudah terjadi haus parah ini waduh ini keperigek ya oke sudah saya lap yang disini waduh udah terjadi haus parah banget ini tuh waduh ya nanti kita benerin nanti kita bubut ya bisa ya di sini di halusin lagi pakai amplas atau pakai apa ya tapi usahakan rata ya harus rata Oke permasalahan kampas skupling platnya kebalik apa dan kenapa platnya kebalik itu membuat motor slip ya kalau pagi kalau pagi itu keadaan oli masih dinginnya keadaan oli masih dingin itu enggak bikin slip ya tapi kalau udah panas terja baru terjadilah slip kalau ini kalau platnya kebalik panas baru slip ya oke kalau mau temen-temen bingung pasangnya gimana kalau sekian ada sisi tajam ya dan ada sisi tumpul kalau sisi tajam di luar luar semua kalau di dalam dalam semua Oke kurang lebih seperti itu ya untuk kampas ganda permasalahan ada di kampas ganda dan kampas kopling ini pemasangannya salah Oke kita akan benerin kampas ganda dulu dan besi bersihkan di residu durasi kotoran kampas koplingnya ya sebersih mungkin supaya Hai oli lebih maksimal untuk ke kerasnya ya dan juga disini dilakukan pembersihan usahakan sampai bolong semuanya disini ya karena kan ini oli masuk lewat sini keluar sini masuk lagi ke sini dan melumasi sampai ke keras bagian sini Oke lanjut teman-teman subscriber untuk proses pengganjalan kampas ganda ya oke oke disini saya menggunakan bahan yang empuk atau fleksibel ya saya menggunakan selang bensin Oke itu ya menggunakan selang bensin untuk mengganjel kampas ganda dan pastikan bosnya ini masih keadaan empuk ya masih keadaan empuk supaya lebih fleksibel aja oke nah tinggal kita pasang ya Hai jadinya jadinya kampas ganda kan agak sedikit naik gitu ya oke tuh nanti kita akan pasang pernya eh ya kita akan pasang pernya nih masanya agak rumit juga ya ganjel ganjel ini lagi Oh gampang satu-sing kedua kampas rem apa pernya rewel ini rewel itu lagi ya kita akan masukkan ke dalam gambas gandanya kan jadinya lebih presisi ya tuh selahnya lebih daripada tadi kan ya selahnya eh terlalu banyak Oke dan pastikan disini pernya agak diulur sedikit ya alasannya Kenapa supaya si kampas si ganjelnya itu tidak kembali atau dalam bahasa tempat saya yuk kepeng hilang hajur itu disini diulur sedikit ya supaya si ganjel itu lebih awet kenapa nopeng seperti ini untuk mengulurnya atau memanjangkan pernya mabur kan pasti mabur Oh ya kurang lebih seperti ini apaya lebih awet aja untuk ganjalannya oke kita akan pasang untuk pasang saya next aja ini sudah saya cuci untuk pembetulan ini tuh saya nggak ada anu ya kita akan betulin nanti ya kita akan eh sedikit amplas supaya lebih rata kembali rata ya oke kita akan pasang ke sembelannya lagi oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati